Menjadi satu dari tiga bandara yang direkomendasikan pemerintah untuk kedatangan dan keberangkatan ke luar negeri, Bandara Internasional Hang Nadim Batam terus mempersiapkan diri. Bahkan pihak bandara telah menyiapkan segala sesuatu jika akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Rencana pemerintah yang akan menggunakan Bandara Internasional Hang Nadim Batam sebagai pintu masuk dan keluar bagi para pekerja dan turis dari luar negeri disambut baik pihak Bandara Hang Nadim. Untuk itu sejumlah peralatan dan juga fasilitas pendukung sudah disiapkan jauh-jauh hari. Sebelum adanya peraturan baru yang menunjukkan Batam sebagai salah satu dari tiga bandara di Indonesia yang akan digunakan untuk pintu keluar dan masuk dari luar negeri. Pihak Bandara Hang Nadim telah menyiapkan satu gar barata khusus untuk pesawat dari luar negeri. Ruang tunggu berada di area A1 dan A2. Bahkan di ruangan ini juga sudah disiapkan ruang khusus untuk pengambilan swab dengan sepuluh buah mesin yang bisa mengeluarkan hasil dalam waktu satu jam. Panadim sebelumnya kan sudah ditetapkan sebagai entry point kedatangan internasional. Sudah ditetapkan seperti itu. Jadi disini sudah siap ya dari bulan-bulan yang lalu sudah kita siapkan. Dimana kita sudah menyiapkan tes PCR yang satu jam, kita sudah ada perawatannya sudah ada semua. Jadi intinya kita siap untuk sebagai wisatawan internasional. Untuk kapasitas ruang tunggu bagi perjalanan luar negeri menampung hingga 200 penumpang. Proses yang dibutuhkan mulai datang hingga keluar bandara bagi penumpang antara 1,5 jam hingga 2 jam. Dari Batam, Gusti Yanosa, INews, melaporkan.